Apapun yang terjadi, itu akan sangat memukulnya. Jiang Chen tidak marah, melainkan penasaran dengan masa lalu Beixuan. Mengapa alam Xiaoyang lainnya berkembang pesat, tetapi tempat ini hancur. Jiang Chen tidak mengetahui alasannya, namun tidak sulit untuk menebak bahwa ia pernah mengalami pengkhianatan, yang membuat dewa Beixuan yang seperti ini. Dia kembali ke alam janji dan menemukan bahwa arahnya tidak sama dengan tempat dia berasal sekarang. Puncak Tai juga tidak dapat ditemukan. Saat memasuki alam Xiaoyang dan memasuki alam janji, mereka muncul secara acak di mana-mana. Mari kita mulai. Mata Jiang Chen mengarah ke arah di mana udara terdingin berada, memegang pedang ilahi di tangannya. Di luar, bagaimanapun juga, dunia. Setelah mengalami serangkaian turbulensi, dunia untuk sementara kembali tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Begitu roh jahat datang lagi, dunia pada akhirnya akan kacau balau. Banyak orang akan melarikan diri dari dunia terakhir dan kembali ke alam semesta mereka sendiri, berharap orang lain dapat menyelesaikan krisis ini. Ada juga orang yang tidak rela duduk diam menunggu kematian, mencari cara untuk melawan. Orang-orang ini berkumpul, itu adalah aliansi yang dipimpin oleh Jiang Chen. Nama aliansi tersebut adalah aliansi tertinggi. Anggotanya sebagian besar berasal dari empat perguruan tinggi besar. Jiang Chen ingin mereka menjadi Dewa Yang, dan satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah melalui reinkarnasi. Alam little yang dari Dewa Beisuan yang sangat kosong, yang merupakan peluang bagus. Tinggal menunggu dia menyempurnakan lebih banyak yinki dan memulihkan alam arktik. Sebelumnya, Dharmakaya Jiang Chen ingin mengajari orang-orang di aliansi sumber daya yang tak terbatas. Tidak, tidak, kita tidak bisa mengendalikan teknik pamungkas yang luar biasa seperti itu. Ya, teknik pamungkas ini hanya milik pemimpin aliansi. Siapapun yang mempelajarinya akan meledak. Pemimpin aliansi tidak ingin kita meledakkan diri untuk menghancurkan musuh. Orang-orang di aliansi tidak tergerak, tetapi sangat menentang. Tidak mungkin, mereka tahu pergerakan yang disebabkan oleh ledakan Kaisar Suan. Suan Tianhuang sebenarnya telah menemukan keseimbangan sempurna, tetapi dia mendapatkan terlalu banyak yinki sekaligus dan tidak bisa mengendalikannya. Beri dia waktu lagi, mungkin dia bisa berhasil. Jiang Chen bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, Kaisar Suan memang sangat baik. Aku yakin kamu juga bisa melakukannya. Sayangnya, orang-orang di aliansi masih menggelengkan kepala seperti mainan. Mari kita menjadi dewa yang dulu, lalu mengolah sumber yang tak terbatas. Mungkin masalahnya akan terpecahkan. Baiklah, Jiang Chen tidak menyalahkan siapapun dari aliansi. Sebaliknya, dia memahaminya dengan sangat baik. Tiba-tiba, jantung Jiang Chen berdetak kencang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia keluar. Di langit, cermin cahaya muncul, dan gelombang cahaya ganas terus menghantam sana. Apakah Ibiahat akan menyerang dengan paksa? Jiang Chen melihat bahwa ini adalah rencana suku Ibiahat untuk menerobos alam kehampaan dan turun langsung ke bumi. Ini akan memakan banyak biaya, tetapi setan tidak peduli. Mereka mengujinya terakhir kali, menggunakan Kedok Kaisar Suan untuk melancarkan serangan. Apakah invasi besar-besaran ini karena mereka benar-benar tertipu dengan berpikir bahwa akulah satu-satunya dewa yang di dunia? Jiang Chen tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ini masalahnya, tujuan Yang Sen lainnya akan tercapai dan dia akan menjadi Kedok. Ini bisa memakan waktu beberapa bulan dalam waktu tercepat, atau satu tahun dalam waktu paling lambat. Pada saat yang sama, ia melihat bahwa waktu yang diperlukan untuk menembus kekosongan juga merupakan waktu terakhir sebelum perang. Dalam waktu sesingkat itu, apakah sudah terlambat untuk terlahir kembali sebagai dewa yang orang-orang dari aliansi menyatakan keprihatinannya? Waktu bukanlah masalah, kata Jiang Chen. Pertanyaannya adalah apakah ia dapat mengubah dunia arktik dalam waktu sesingkat itu? Di alam janji, Jiang Chen sendiri mulai bekerja lebih keras. Dia tidak hanya menghabisi rohin untuk dimurnikan, tetapi dia juga tidak mendengarkan kata-kata Beixuan. Dia mengambil semua energi yin dari dewa yang yang dia temui. Seiring berjalannya waktu, kabar tersebar di dunia janji tentang orang menyebalkan berpedang. Bajingan ini tidak memiliki posisi, tidak peduli dari dunia siau yang mana dia berasal, dia akan mengambilnya. Meski alam janji adalah hukum rimba, namun masih ada sebagian yang bersahabat dan bermusuhan satu sama lain. Penjarahan sembarangan Jiang Chen jelas menyinggung seluruh Yang Shen. Dia tidak akan sekuat itu dalam waktu lama, dewa akan segera mengambil tindakan. Yang Shen berpikir untuk dirampok. Faktanya, memang ada dewa yang memperhatikan Jiang Chen. Selain itu, dia juga merupakan dewa tertinggi di dunia para dewa kuno. Para dewa memiliki artefaknya sendiri di alam janji. Taiyi adalah puncak gunung. Dewa alam dewa kuno jauh lebih sederhana, sebuah istana megah, bepergian di alam janji. Di istana, Gummo, yang terakhir kali dirampok, memberi tahu Sang Shen bahwa orang menyebalkan berpedang itulah yang merampok mereka. Dewa alam dewa kuno mendengarkan dalam diam, ekspresinya tidak berubah. Gutian, haruskah kita mengambil tindakan? Sebaliknya, seorang wanita di kuil memanggil dewa tersebut dengan namanya dan bertanya. Tai Shen Rilem akan mencarinya, Taiming telah memasuki alam janji. Apa, Taiming masih harus kembali? Tidak hanya wanita itu, Gummo dan yang lainnya juga terkejut. Jelas sekali, Taiming adalah orang kuat yang tangguh. Bukan hanya karena masalah Taiyi, tapi juga karena alam dewa Meng. Dewa langit kuno berkata ibu dewi disana memiliki dendam terhadap dewa yang-yang memegang pedang. Dia ingin menghabisinya, jadi dia mengirim Mengnu. Mengnu, ada seruan lain di aula. Meski terkejut, mereka memahami mengapa Taiming mengambil tindakan. Taiming tertarik pada Mengnu dan tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer. Bagaimana dengan kita? Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi? Bas media dengan satu serangan, kata Gutian. Nada suaranya tetap tidak berubah, tetapi temperamen orang lain berubah drastis, seperti pedang yang terhunus. Jiang Chen belum tahu bahwa krisis akan datang. Setelah bersikap sangat ramah dan menanyakan yinqi orang lain, dia kembali ke alam arktik. Meskipun Beixuan tidak setuju dia merampok orang lain, dia sama sekali tidak sopan saat mengambil yinqi. Ketika Jiang Chen hendak kembali, dia berkata yinqi anda cukup merepotkan. Harap tinggal sebentar sebelum masuk. Saya di sini? Mereka tidak bisa masuk, kan? Kamu tidak bisa masuk dari alam janji, tapi kamu bisa masuk dari luar. Ini seperti memasuki alam yang kecil milik orang lain. Itu bagus. Jika dewa datang untuk berurusan denganku, kamu dapat memindahkanku langsung ke kami, kata Jiang Chen. Dewa tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata Beixuan. Dewa tidak ada hubungannya dengan alam. Bagaimana saya bisa menjadi dewa? Jiang Chen berbicara tentang bisnis. Namun, Beixuan memberinya tatapan penuh arti dan berkata, tidak ada yang namanya dewa. Om, Jiang Chen tidak bereaksi pada awalnya, tapi kemudian dia berkata dengan terkejut apakah ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kalau tidak, mengapa kamu bisa dengan mudah mengalahkan dewa yang yang lebih tinggi darimu? Caramu menjadi dewa yang berbeda, jadi kamu sendiri lebih tinggi dari dewa. Beixuan membenarkan apa yang dia pikirkan. Namun, levelmu terlalu rendah, dan dewa tidak akan mudah dikalahkan olehmu. Beixuan tidak lupa menceritakan hal ini. Dimengerti, saya tidak lama lagi akan membuka lubang kedua saya. Kembali ke alam janji, Jiang Chen melenyapkan roh yin sambil merampok roh sial yang ditemuinya. Beraninya kamu mencuri yin kiku. Tahukah kamu dari alam yang kecil mana aku berasal? Pada saat ini, Yang Shen yang dirampok berkata dengan marah. Bahkan jika dia dihancurkan oleh pedang Jiang Chen, dia masih tidak bisa menerima bahwa dia dirampok. Dia tidak sendirian. Ada beberapa Yang Shen di sampingnya, dan mereka semua adalah wanita cantik. Suan Ye berasal dari alam dewa Suan. Kamu sangat dihargai oleh dewa Bapak. Kamu sangat berani. Seorang wanita Yang Shen berteriak dengan marah. Di alam dewa Suan dan alam Xiao Yang, kekuatannya dapat masuk dalam sepuluh besar. Tidak heran orang-orang bereaksi seperti ini. Namun, alam dewa misterius mungkin dapat menakuti orang lain, tetapi tidak dapat menakuti Jiang Chen. Kamu bisa menyerahkan yin kimu dan membiarkannya utuh, atau aku bisa mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri dan kemudian mengambil yin kimu. Jiang Chen mengeluarkan ultimatum. Anda, wajah pria tampan bernama Suan Ye berubah menjadi bengkok karena marah. Oke, aku akan memberimu yin kiki. Dia mengertakkan gigi dan memberikan yin kinya. Melihat sorot matanya, Anda tahu bahwa ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia akan segera menemukan seseorang untuk membalas dendam. Jiang Chen mengambil energi yin dari beberapa dewa yang, menepati janjinya, dan membiarkan mereka pergi. Suan Ye pergi dengan wajah muram, berniat mencari tempat yang aman untuk memberi tahu Xiao Yang Ji. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak buruk. Dewi matahari di sekitarnya juga mengubah warnanya. Ternyata ada udara dingin yang mencengangkan datang dari samping. Bahkan ada kabut merah yang muncul di penglihatan tepi. Roh yin merah. Suan Ye ketakutan setengah mati karena yin ling tidak peduli dengan alam dewa Suan dan akan menghabisi jika dia bisa. Terburu-buru, Suan Ye tidak berkata apa-apa, hanya ingin menjauh dari sini. Namun, dia meremehkan betapa menakutkannya hantu merah itu. Saat dia menambah kecepatannya, yin ling mendekat. Seorang dewi matahari wanita di sebelahnya terlibat di dalamnya dan dengan kejam dicabik-cabik tanpa bersusah payah. Jantung Suan Ye berdetak kencang, mengeluh tentang bagaimana hantu merah yang hanya muncul di area terlarang bisa keluar. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, target Roh yin merah berikutnya adalah dia. Suan Ye duduk dan menunggu kematian ketika gelombang api datang dari belakangnya. Seperti terik matahari terbit, membuat orang merasa sangat hangat. Hantu merah yang hendak menyerangnya menyadarinya, mengubah arahnya, dan pergi ke belakangnya. Suan Ye segera mendengar suara aneh, dan kemudian melihat Roh yin merah bertabrakan dengan pedang dewa. Setelah melihat pedangnya dengan jelas, ekspresi Suan Ye berubah. Tentu saja dia menyadari bahwa itu adalah pedang Jiang Chen. Saya hanya tidak menyangka Jiang Chen setara dengan Roh yin merah. Saudaraku, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang, dan aku akan memujamu. Suan Ye berteriak dan segera pergi bersama orang-orang. Roh yin merah awalnya berbentuk kabut, tetapi ketika berhadapan dengan pedang tayah, perlahan-lahan ia mengembun menjadi bentuk manusia. Tidak seperti Roh yin lainnya, wajahnya sangat jernih dan mudah dikenali, bahkan matanya mengandung kecerdasan. Kelima jarinya menggenggam ujung pedang tayah, membuat pedang dewa tidak mungkin bergerak maju sama sekali. Sampai Jiang Chen datang dan memegang gagang pedang, energi yang miliknya dilepaskan, dan transformasi pedang melonjak, menusuk telapak tangan dan lengan yin ling sampai ke bahunya. Roh yin merah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi kabut dengan keras. Ji Anyi, Jiang Chen melihat Roh yin yang mundur, memadatkan semua energi yang seperti pedang, dan guntur serta api bergema, seolah-olah dia sedang memegang matahari. Dengan ayunan pedang, bahkan Roh yin merah di dalam kabut pun terbakar, dan jeritannya sangat menakutkan dan keras. Mati, Jiang Chen bekerja keras, dan sumber tak terbatas beredar. Pedang tayah menari dengan cepat, membentuk pusaran. Hisapan yang dihasilkan menjebak Roh yin merah, dan terus dimurnikan dengan pedang. Iklan, perlawanan Roh yin merah menjadi semakin sengit, dan jeritannya menjadi semakin menakutkan. Tapi dia tidak pernah bisa lepas dari jangkauan pedangnya. Tiba-tiba, hantu merah itu tidak meronta, malah menuruti hisapan dan menembus ujung pedang. Tidak bagus. Ekspresi Jiang Chen berubah, dia tidak menyangka yin ling memiliki keterampilan seperti itu. Pedang tayah miliknya terbungkus lapisan es, dan seluruh energi yang miliknya terperangkap. Segera, tidak hanya pedangnya, tetapi seluruh lengan Jiang Chen membeku. Patah, Roh yin merah mengerahkan kekuatannya, dan pedang tayah patah. Secara logika, lengan Jiang Chen juga harus seperti ini. Tanpa diduga, embun beku meledak, tangan kiri Jiang Chen masih utuh, dan kekuatan Siong Hui meledak dari bawah baja. Kamu bodoh, tangan logam. Jiang Chen mencibir, membuka jari-jarinya, dan niat pedang yang besar mengenai gagang dari telapak tangannya. Pedang tayah yang patah memancarkan cahaya yang mencapai langit, dan pecahan yang patah pulih dengan sendirinya, dan pedang ilahi dengan cepat kembali ke utuhnya. Memotong, pedang sebelas. Ketika Roh yin merah tidak bereaksi, Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk menghunus pedangnya. Dalam sekejap, Roh segel merah itu terbagi menjadi dua bagian. Namun, semangat yin tidak mati dan terus berjuang. Akibatnya, Jiang Chen terus menghunus pedangnya. Roh yin terbagi dari dua menjadi empat, dan kemudian dari empat menjadi delapan. Setelah dipotong-potong hingga ratusan bagian, pergerakannya akhirnya meredah. Jika bukan karena sumber yang tak terbatas, aku tidak akan bisa menghabisi orang ini bahkan jika dia berdiri di sana. Jiang Chen bersyukur dan meluangkan waktu untuk memurnikan semangat yin merah. Dia tidak menyerap energi yin, tetapi menghabisi roh yin merah memang bermanfaat baginya. Jiang Chen merasa lubang keduanya akan segera terbuka. Dia merampas yin kiku, tapi dia tahu bahwa aku berbeda dan akan menyelamatkan dunia bawah, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Suan Ye berlari ke tempat yang aman dan menghela nafas berulang kali. Itu hanya yin ki, tidak layak disebutkan. Kita tidak bisa membiarkan dewa yang lainnya mati. Kita harus memberitahu orang lain bahwa ada roh yin merah yang berkeliaran di luar area terlarang. Memikirkan hal ini, dia meminta mata wanita di sebelahnya untuk mengeluarkan peringatan. Peringatan pertama-tama akan dikirimkan kepada dewa ayah mereka, yang kemudian akan memberitahu dewa ayah lainnya di dunia yang, yang kemudian akan memberitahu dewa yang masing-masing. Suan Ye, yang tergerak oleh perilaku Jiang Chen, memutuskan untuk menjadi dewa yang yang positif dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari kematian. Um, tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah peringatan dikeluarkan, Yang Shen tidak hanya tidak menjauh, melainkan berkumpul di sini. Untuk apa ini? Suan Ye menghentikan beberapa Yang Shen dan berkata dengan kasar apakah kamu di sini hanya untuk mati. Secara kebetulan, Yang Shen yang dihentikan adalah Gu Mo dan lainnya. Gu Jing yang pemarah akan marah ketika mendengar ini, tetapi ketika dia melihat siapa pembicaranya, dia menahan amarahnya. Sekarang ada beberapa dewa di alam janji yang berencana bekerja sama untuk menangani roh yin merah. Gu Mo memberi tahu alasannya. Beberapa dewa, apakah mereka akan menyerang area terlarang? Pada saat kritis ini, Suan Fa tidak begitu mengerti. Tidak? Karena ada orang yang terus-menerus merampok energi yin orang lain, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat, maka para dewa dari semua lapisan masyarakat datang untuk menjemputnya. Mendengar ini, wajah Suan Ye sedikit berubah dan bertanya, apakah orang itu menggunakan pedang? Apakah kamu melihatnya? Gu Mo bertanya tanpa sadar. Sebenarnya, kalian semua salah paham tentang dia. Dia orang baik, kata Suan Ye dengan serius. Orang baik, Gu Mo dan Gu Jing saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, Jiang Chen tidak kejam, dan dia bahkan memaafkan penipuan mereka terakhir kali. Namun, jika Yang Shen yang dirampok di alam janji mengetahui komentar Suan Fei, mereka pasti akan marah. Jiang Chen lebih buruk dari perampok, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan saat mencuri energi yin orang lain. Meskipun alam janji dikatakan memiliki kebajikan ini, Jiang Chen masih menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu dengan sangat baik. Suan Ye, apakah kamu melihatnya? Yah, dia mencuri yin kiku. Gu Mo terkejut, berpikir jika kamu masih mengatakan bahwa orang lain adalah orang baik, kamu mungkin memiliki kecenderungan masokis. Kemudian, Suan Ye berbicara tentang roh yin merah. Menurutku dia tidak menyelamatkanmu, tapi mengejar roh yin merah. Tidak mungkin, dia bukan dewa. Bahkan jika dia dewa, bagaimana dia bisa melakukannya sendiri, kata Suan Ye dengan tegas. Gu Mo juga tidak mengerti hal ini. Roh yin merah hanya muncul di area terlarang. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, tunggu sampai dewa lainnya datang. Mereka tidak berani kembali untuk melihat apa yang terjadi, jadi mereka menunggu di tempatnya. Setelah beberapa saat, sebuah istana bergerak terbang di atasnya. Itu adalah Gutian, dewa tertinggi dunia, dewa kuno. Lalu, ada sebuah gunung besar, menerobos kegelapan alam janji. Itu adalah artefak Taiyi, tapi orang di gunung itu bukanlah Taiyi, melainkan dewa lain, Taiming. Daripada mengatakan bahwa dia datang untuk urusan Taiyi, lebih baik mengatakan bahwa dia adalah dewi yang lainnya. Apalagi dewi matahari juga ada di gunung. Di mana hantu merah itu. Taiming berkata dengan keras. Suan Ye ragu-ragu sejenak, dan setelah memastikan bahwa barisannya cukup kuat, dia mulai memimpin. Ketika dia kembali ke tempat dia diserang, dia tidak melihat Rohyin merah. Suan Ye tidak terkejut karena Rohyin tidak akan menunggu di tempatnya. Ketiga dewa menggunakan metode mereka sendiri untuk mencari di sekitar. 13 menit telah berlalu sejak kamu diserang. Rohyin merah belum menemukan apapun dalam jarak yang dapat dijangkaunya dalam 13 menit ini. Setelah beberapa saat, Taiming menjadi tidak puas dan berbicara. Apa maksudnya ini? Mengapa aku berbohong kepadamu ketika aku tidak melakukan apa-apa? Aku kehilangan dewa yang. Suan Ye belum menjadi dewa, tetapi dia memiliki modal untuk menghadapi dewa. Yang Sen yang dibasmi oleh Red Yin Ling menjadi bukti yang paling menguntungkan. Suan Ye tidak senang sama sekali. Rohyin tidak akan melarikan diri. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah untuk dimurnikan. Wanita di sebelah Taiming akhirnya berbicara. Dia mengenakan kerudung di wajahnya, alisnya sangat indah, dan dia berdiri tegak dan anggun di puncak gunung, seperti makhluk abadi yang terbuang. Apakah ada dewa lain dari alam yang kecil yang akan mengambil tindakan? Dalam waktu sesingkat itu, tidak realistis jika hanya mengandalkan satu Tuhan. Setelah berdiskusi sebentar, mata semua orang beralih ke Suan Ye lagi, berharap dia dapat mengungkapkan lebih banyak informasi. Saat saya sedang berlari, seseorang mendekati Hongyin Ling. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Akan sangat keterlaluan untuk mengatakan informasi penting seperti itu sampai sekarang. Tidak mungkin dia bisa menghabisi Rohyin Merah, Gumam Suan Ye. Ya Tuhan, orang yang dia sebutkan adalah perampok yang kita cari. Kata Jun Mo, tiga dewa tinggi tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanyalah yang benar-benar tidak dapat menangani Rohyin Merah. Kecuali dia menjadi dewa dan menyembunyikan kekuatannya. Sialan, orang ini sangat berhati-hati. Dia tidak pernah muncul di depan kita, seolah-olah dia tahu kita akan datang. Kata timing dingin. Faktanya, Jiang Chen salah disalahkan atas hal ini. Jiang Chen tidak pernah ingin bersembunyi. Iklan, jika kita datang ke sini begitu cepat, dia seharusnya tidak jauh, cari. Dibandingkan dengan penyelesaian rekening oleh dewa yang lainnya, Meng Ngu memiliki misi. Tepat ketika semua dewa yang hendak mengambil tindakan, di dunia wuji di mana tidak ada apa-apa sekarang, seseorang tiba-tiba keluar. Titik, orang ini sepertinya tidak menyadari bahwa sebuah tim muncul di sampingnya, dan berjalan sendirian, dengan senyum santai dan puas di wajahnya. Perasaan lubang kedua benar-benar berbeda. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari sesuatu dan melihat ke samping. Saat mereka hendak bubar, Jiang Chen yang berencana mencari menghentikan gerakan mereka dan saling menatap, suasananya agak aneh. Itu dia, Yang Shen, yang direnggut oleh Jiang Chen, berteriak serempak. Ini, Suan Ye sebenarnya tidak ingin melihat Jiang Chen ditemukan. Selama Jiang Chen menunggu lebih lama dan kerumunan bubar, tidak akan terjadi apa-apa. Apakah ini menyenangkan? Orang yang keluar adalah Jiang Chen. Dia baru saja berurusan dengan Red Yin Ling dan akan menerobos dunia. Roh Yin Merah telah ditangani, kamu boleh pergi. Jiang Chen melambaikan tangannya dan tersenyum cerah. Berjalan, lebih dari sepuluh dewa yang menatap Jiang Chen, ekspresi mereka sepertinya mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk Roh Yin Merah. Namun, setelah merasakan kekuatan Jiang Chen, mereka tidak berani bertindak gegabuh dan menaruh harapan pada Tuhan. Mengnu terbang di depan Jiang Chen, tatapan mematikan di matanya sulit disembunyikan. Aku tidak mencurinya darimu. Jiang Chen memandangnya beberapa kali dan berkata dengan serius. Banjir, Jiang Chen butuh beberapa saat untuk mengingat nama ini. Bukankah dia tunanganmu? Saya memperlakukan dia sebagai adik laki-laki. Pada saat yang sama, dia masih menjadi harapan alam yang kecil dan bahkan alam yang suara mengnu menjadi semakin dingin, dan matanya lebih dingin dari udara dingin di alam janji. Tapi, karena kamu, semuanya sia-sia. Klan Ibiahat akan menyerang dunia bawah dalam waktu setengah tahun. Seberapa jauh penyelamat yang kamu bicarakan dapat dicapai selama ini? Jiang Chen bertanya. Apa? Namun, Mengnu dan dewa yang lainnya terkejut dengan reaksi cerita setengah tahun Jiang Chen. Jiang Chen merasa sangat ironis. Dewa matahari ini, yang dikenal sebagai penyelamat dan harapan, bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ini seperti mengumpulkan sekelompok anak-anak di tempat terpencil, melatih mereka terus-menerus, dan memberi tahu mereka bahwa mereka adalah pejuang terkuat di dunia, menunggu untuk menyelamatkan dunia. Namun, apa reaksi mereka saat mengetahui bahwa berbagai prajurit suku Ibiahat lebih kuat dari diri mereka sendiri? Kamu berbicara omong kosong, Mengnu tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Percaya atau tidak sayang, Jiang Chen tidak repot-repot mengatakan apapun, dan bercanda juga, saat ini, kamu masih datang ke sini khusus untuk menghabisiku. Apakah kamu yakin memperlakukan orang itu sebagai adikmu? Diam, Mengnu tidak tahan dia berbicara tentang orang mati dengan nada mengejek. Dia membuka tangannya, dan dia tampak terbakar dengan api yang tak terlihat. Auranya begitu penuh sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Kekuatan Tuhan, Suan Ye dan Yang Shen lainnya merasa gemetar di hati mereka, dan meskipun mereka cukup jauh, mereka masih merasa tidak nyaman. Seekor guk-guk belum pernah melihat harimau, tetapi gambar harimau yang hidup dapat membuat guk-guk takut. Ini adalah ketakutan yang lahir dari naluri kehidupan. Jika kamu bukan dewa, maka kamu hanyalah seekor guk-guk. Mengnu berteriak dengan dingin. Ternyata apapun bidangnya, Sang Shen memiliki keunggulan alami saat menghadapi Yang Shen biasa. Yang Shen biasa tidak bisa menghadapinya sama sekali, apalagi tantangan lompatan katak. Setelah dia melihat bahwa Jiang Chen bukanlah dewa, dia pikir dia pasti akan mengalahkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan para dewa menyebar ke daerah tersebut, dan bahkan lebih terkonsentrasi pada Jiang Chen. Mengnu menunggu untuk melihat Jiang Chen berlutut, berjuang untuk bertahan. Yang aneh adalah Jiang Chen tampaknya tidak terlalu terpengaruh kecuali ekspresinya yang aneh. Bahkan gumo dan kelompok Yang Shen biasa di kejauhan terengah-engah. Meskipun Mengnu terkejut, dia masih bisa menerimanya karena dia sudah bersiap menghadapi kejutan Jiang Chen. Dia telah bersiap untuk itu, dan Taiming datang ke sisinya dan melepaskan kekuatan sucinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Taiming plus Mengnu, cek cek cek, siapa yang bisa menghentikan kekuatan suci seperti itu. Di depan pintu istana yang bergerak itu, berdiri seorang dewa, Gutian. Kekuatan ilahi kedua dewa tersebut akan ditumpangkan dan bahkan dapat mempengaruhi dewa lainnya. Oleh karena itu, tidak peduli apapun trik Jiang Chen, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, Jiang Chen bingung, dan dia melihat Mengnu bergegas di depannya, tangannya yang besar terentang, dan dia tampak penuh momentum. Tapi selain itu, tidak ada perasaan. Segera setelah itu, Taiming juga meniru Mengnu dan datang dengan postur yang sama. Kamu ingin membuatku takut sampai mati? Jiang Chen bertanya. Apa? Melihat dia berbicara dengan begitu mudahnya, semua orang yang hadir terkejut. Mengnu dan Taiming saling berpandangan, keduanya bingung. Dia bisa mengabaikan kuasa Tuhan. Apakah dia dewa Bapak? Tidak ada dewa Bapak yang lemah seperti itu. Keduanya bertukar kata dan tidak dapat mengambil keputusan. Lagi pula, jika Anda dan saya memiliki konflik, tidak pantas menyebut orang lain sebagai gug-gug. Jiang Chen berkata lagi. Mengnu terkejut, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan serangkaian tatapan kesal. Mendengus. Dia menatap Jiang Chen lagi, dengan niat menghabisi yang jelas. Berhenti. Jiang Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan apa yang akan dia katakan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar berencana menghabisi saya? Tidak ada ruang untuk perubahan, bukan. Alam, Mengnu mengira dia takut. Dan kamu. Jiang Chen bertanya lagi pada Taiming. Taiming tidak repot-repot berbicara, dan matanya sedingin melihat orang mati. Kalau begitu, matilah. Pedang 12. Jiang Chen berubah dari keadaan normalnya dan langsung menggunakan gerakan menghabisi terkuatnya tanpa mengatakan apapun. Pedang Tai A di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menembus alam janji yang mengantuk. Mengnu dan Taiming mundur. Karena Jiang Chen mengabaikan kekuatan para dewa, kedua dewa itu tidak berani gegabuh. Namun karena dia serius, dia menyadari betapa menakutkannya pedang Jiang Chen, dan dia merasa semakin tidak yakin. Memperlakukan dia sebagai dewa, bagaimana ini bisa dilakukan di alam lubang kedua? Apapun, sebelum Mengnu dan Taiming berada dalam kekacauan, mereka berdua mengambil risiko dan menunjukkan kekuatan magis terkuat mereka. Kedua dewa itu bergerak sangat cepat, hampir pada saat kekuatan pedang terangkat sepenuhnya, kekuatan magis mereka ditampilkan sepenuhnya. Mengnu menjalin filamen dengan tangannya dan menariknya menjadi awan, menutupi langit dan bumi, menutupi satu area. Taiming menunjukkan, dan seberkas cahaya yang tidak mencolok melintas dan menghilang ke dalam pedang Jiang Chen. Tampaknya kekuatan magisnya tidak sebaik Jiang Chen, tetapi dalam sedetik, Jiang Chen menyadari bahwa kekuatan pedangnya seperti kuda liar, tidak dapat dikendalikan. Melanggar tuduhan palsu, menghususkan diri dalam menghancurkan kekuatan magis orang lain. Kata Taiming dengan bangga. Ini adalah keahliannya yang terkenal dan alasan mengapa dia memiliki status yang sangat tinggi di antara semua dewa. Terlepas dari apakah kekuatan magis orang lain telah digunakan atau tidak, dengan satu jari, semuanya lenyap. Ketika kekuatan pedang Jiang Chen kehilangan kendali, awan Mengnu menyapu dirinya, seperti sepotong langit dan bumi bersatu untuk menjebaknya. Tangan awan besar yang menutupi langit. Ini adalah kekuatan magis Mengnu, yang sangat mematikan dan tidak dapat dipatahkan. Iklan, kekuatan magis yang menghancurkan manusia, kekuatan magis yang tidak dapat dipatahkan. Serang pada saat yang sama, dengan mulus. Kalau begitu, biarkan gaya pedangnya gagal. Setelah Jiang Chen menyadari bahwa kekuatan pedang tidak dapat dibalik, dia mencibir dan mengandalkan sumber tak terbatas untuk mengaktifkan kekuatan pedang dengan gila-gilaan. Ini sama dengan mencoba memaksakan suatu gerakan pedang agar gagal. Terkadang kekuatan yang dihasilkan akan lebih mengerikan daripada eksekusi yang berhasil, dan kerugiannya adalah menyerang tanpa pandang bulu. Jiang Chen memotongnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, kedua dewa itu melihat semburan pedang membubung ke langit. Meng Nu melihat ke samping, dan Taiming juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Kekuatan magis yang dia tunjukkan tidak akan berhasil. Tidak, ini hampir menghancurkan diri sendiri. Taiming melihat masalahnya sekilas, mengutuk orang gila dalam pikirannya, dan menarik Meng Nu kembali. Untungnya, kekuatan pedang 12 yang gagal kali ini tidak lebih menakutkan daripada kesuksesan. Kedua dewa itu benar-benar terlempar ke belakang, tubuh mereka dalam kekacauan, dan energi serta darah mereka tidak terkendali. Jiang Chen juga sama, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pulih dengan cepat. Bagus, masih ada keajaiban dalam mematahkan jari palsu. Bahkan gaya pedang yang gagal pun akan melemah. Jiang Chen beruntung, karena jika dia benar-benar kehilangan kendali, dia mungkin juga akan terbunuh. Satu orang melawan dua dewa. Dengan skill ini, Jiang Chen yang lain dapat melihat situasi dengan jelas. Dia sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Gu Mo berpikir dalam hati. Luar biasa, Suan Ye bertepuk tangan memuji, sama sekali lupa bahwa Jiang Chen telah mengambil yinkinya, dan semakin mengaguminya. Gu Tian, bantu aku. Meng Nu menekan kekacauannya sendiri dan mengundang dewa lain untuk mengambil tindakan. Dalam konfrontasi sebelumnya, kedua dewa berhadapan dengan Jiang Chen, dan mereka berada dalam keseimbangan yang rumit. Jika Anda menambahkan dewa lain, Anda dapat segera merusak keseimbangan ini. Jika dia mengambil tindakan, saya tidak akan mengambil tindakan. Tanpa diduga, tiba-tiba Taiming berkata, Gu Tian, yang hampir setuju, mengangkat bahu. Jika aku tidak memenuhi perintah Ibu Dewi, aku akan tinggal di alam janji selamanya. Apakah kamu ingin aku melakukan itu? Kata Meng Nu dengan marah. Kita berdua bisa melakukannya, kata Taiming datar. Mengapa mengambil risiko ketika Anda bisa menyelesaikan masalah dengan lebih percaya diri? Jangan lupa bahwa ini adalah alam janji. Jika Anda tidak mengambil tindakan, jangan datang menemui saya di masa depan. Karena itu, Meng Nu mengundang Gu Tian lagi. Saya ingin yinkinya. Bisa, Meng Nu setuju. Taiming mengertakkan gigi, seolah tidak ingin melepaskan harga dirinya. Saudaraku, meskipun dikatakan bahwa jika kamu ingin menjalani kehidupan yang baik, kamu harus memakai warna hijau di kepalamu. Wanita yang kamu cintai hanya bergabung dengan orang lain, bukan tidur dengannya, jadi jangan khawatir. Jiang Chen membujuknya. Jika dia bukan target Taiming, Yang Shen yang lain akan sangat mempercayai kebohongannya. Ini jelas merupakan cara untuk memprovokasi para jenderal. Mendengus. Taiming berkata dengan marah saya bisa menghadapinya sendirian. Karena itu, dia bergegas ke depan terlebih dahulu. Bodoh. Meng Nu melihat, dan Gu Tian segera mengerti, dan mengikutinya secara diam-diam, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Lihatlah kerjasama antara kedua dewa ini, itu tidak dapat dicapai dengan bertarung untuk pertama kalinya. Jiang Chen masih berkata, Ketika Taiming menoleh ke belakang, ekspresinya menjadi lebih jelek. Diam, matanya seperti pisau tajam, dan dia ingin memotong lidah Jiang Chen. Tiga dewa yang bergabung bukanlah krisis yang bisa diselesaikan Jiang Chen dengan beberapa kata. Reaksinya sederhana, dia berbalik dan lari. Yang Shen lainnya sedikit terkejut, tapi mereka pikir itu masuk akal. Bagaimanapun, Gu Tian juga terlibat. Tidak mudah bagi Jiang Chen untuk bertarung melawan Meng Nu dan Taiming sekarang. Tunggu sebentar. Tepat ketika pengejaran akan terjadi, Suan Ye berlari untuk mengganggu situasi. Dia belum menjadi dewa, tapi dia sangat percaya diri. Sayangnya, kecepatan dewa terlalu cepat, dan Jiang Chen tidak mau berhenti. Suan Ye sangat marah sehingga dia menginjak pedang terbang, melampaui tiga dewa, dan menyusul Jiang Chen. Semuanya hentikan. Dia berteriak dan menghentikan ketiga dewa, yang hendak berlari, juga berhenti dalam kebingungan. Suan Ye, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Meng Nu berkata dengan dingin. Dia menyelamatkan hidupku. Suan Ye berkata jika bukan karena dia, aku akan mati di tangan Red Yin Ling, jadi kamu tidak bisa menghabisinya. Jiang Chen di belakangnya menggaruk kepalanya. Dia mengambil tindakan karena waktunya tepat, bukan untuk menyelamatkan orang. Apalagi dari perkataannya, identitasnya sepertinya tidak sederhana. Kalau begitu aku akan menghabisimu juga. Mata Meng Nu berkilat dingin, dan dia mengambil tindakan tegas. Gu Tian dan Taiming terkejut. Mereka tidak menyangka Meng Nu begitu kejam. Aku membawanya ke samping. Taiming memimpin, meraih bahusuan Ye, dan mengangkatnya ke samping. Meng Nu tidak menghentikannya, dia memanggil awan besar dengan tangannya dan menutupi Jiang Chen di dalamnya. Sekarang, Gu Tian berteriak, dan busur dewa muncul di tangannya. Yang Ki mengembun menjadi anak panah dan menembak. Pedang tajam itu menembus udara dan tenggelam ke dalam awan. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh keras di dalam awan, dan awan yang mendidih menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Anda, Suan Ye sangat marah saat melihat adegan ini. Namun, dia tidak bisa melewati Taiming. Suan Ye, Jangan marah, masalah ini sangat memprihatinkan. Taiming menghibur. Saya tidak peduli, Suan Ye berteriak saya akan memberitahu saudara saya. Mendengar dia berbicara tentang saudaranya, Taiming merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas tanpa daya. Atasi orang ini dulu. Memikirkan hal ini, dia kembali untuk membantu. Tiba-tiba, pupil matanya terbuka lebar dan dia berteriak minggir. Dari kejauhan, dia bisa melihat perubahan di bawah awan, dan samar-samar, ada cahaya pedang seperti naga yang mengjulang. Dia segera memikirkan pedang yang ingin digunakan Jiang Chen sekarang, tetapi dihancurkan oleh jari palsunya sendiri. Kali ini, Gu Tian dan Meng Nu bergabung. Gu Tian tidak lebih lemah darinya, tapi saat ini dia dan Meng Nu tidak dirugikan karena jurus pedang Jiang Chen tidak berhasil dilakukan. Sekarang tanpa check and balances, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Meng Nu juga memperhatikan pergerakan di bawah awan, dan ekspresinya sedikit berubah. Mendengus, dia tidak bergeming, dia mengingat perintah Ibu Dewi dengan sangat jelas. Jadi Meng Nu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan awan dan menekannya ke dalam. Meng Nu, Gu Tian, yang awalnya berencana untuk menghindari ujung tajamnya, tertegun sejenak. Aku akan mengucapkan terima kasih yang terbaik padamu. Meng Nu mengatakan ini hampir dengan gigi terkatuk. Baiklah, Gu Tian tidak lagi menyembunyikan rahasianya, melompat, dan busur dewa di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya sepanjang ratusan meter. Cahayanya horizontal di dunia tanpa batas, dan manusia surgawi kuno berada di tengah, memegang cahaya dengan kedua tangan dan menariknya ke belakang. Tindakannya persis sama dengan menarik busur dan menembakkan anak panah, hanya saja badan busurnya adalah seluruh alam tak terbatas. Bang, suara anak panah yang ditembakkan seperti deru guntur. Anak panah itu tampak seperti pelangi ilahi yang tidak bisa dihancurkan, menghantam awan. Iklan, awan Meng Nu tidak bisa ditembus dari dalam, tapi bisa efektif bila diserang dari luar, yang sangat menakutkan. Sudah berakhir, ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak berpikir. Ibarat memotong semangka dengan pisau, anak panahnya melesat ke awan. Selanjutnya, tidak hanya awan yang akan terangkat, tetapi Jiang Chen juga akan menghilang ke udara. Timing, yang bergegas mendekat, mengerutkan bibirnya. Dia tidak menyangka Gutian akan bersedia menggunakan pedang ini. Kata-kata yang baru saja diucapkan Jiang Chen terdengar di telinganya. Lihat, tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu dan berteriak kegirangan. Anak panah Gutian melesat ke awan, namun ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, anak panah tersebut seolah menemui hambatan di awan. Gutian cukup bingung dan memandang Meng Nu, berpikir bahwa dia menghentikannya. Bukan aku. Meng Nu segera menggelengkan kepalanya. Segera setelah dia selesai berbicara, awannya menghilang dari dalam keluar dan menguap seluruhnya. Orang-orang juga dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Jiang Chen memegang pedang Tai A di tangannya, dan bila pedangnya menghadap Shen Hong, yang berkali-kali lebih besar dari yang lain. Bagaimana mungkin, Gutian menyadari kekuatan magisnya, dan ketika dia menembakkan anak panah, dia tidak terkalahkan. Bahkan jika dia menghadapi pertahanan yang keras, dia tidak akan stagnan. Patah, yang lebih menakutkan lagi adalah dia menemukan pelangi ilahi mulai pecah dari depan. Kekuatan pedang Jiang Chen mencapai puncaknya. Saat pelangi ilahi hancur, kekuatan pedang 12 terungkap sepenuhnya. Sebelum Meng Nu dan Gutian sempat bereaksi, mereka merasa dunia di depan mereka bergerak, dan mereka berada di dunia pedang tanpa akhir. Saat Jian Hua menebas, rasanya seperti manusia fana menghadapi dunia kehancuran, tanpa perlawanan atau tindakan pencegahan apapun. Tidak, timing menjerit kesakitan, dia sudah menyadari apa yang akan terjadi. Tidak, jangan. Gutian merasa bingung. Dia ingin melompat, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ujung pedang jatuh, dan kedua dewa itu jatuh. Sudah berakhir sekarang, Xuan Ye tidak menyangka segalanya akan berkembang ke arah ini. Dia berpikir jika dia tidak menahan timing, hasil seperti itu tidak akan terjadi. Tuhan, dewa yang dari alam dewa kuno berada dalam kondisi runtuh. Dibandingkan dengan timing, Gutian dan Jiang Chen tidak memiliki dendam langsung. Mereka mengambil tindakan sepenuhnya atas permintaan orang lain. Akibatnya, dia dipenggal, namun timing masih hidup dan sehat. Namun, sepertinya umurnya tidak akan lama lagi. Karena mata dingin Jiang Chen tertuju padanya. Dari raut wajahnya, kamu bisa tahu bahwa menghabisi dewa itu bukanlah akibat dari tindakan yang tidak terkendali. Memikirkan kembali kata-kata yang dia tanyakan pada Meng Nu di awal, Yang Shen, yang telah mengutuk berkali-kali, mengecilkan lehernya dan pergi dengan tenang. Kamu sangat marah. Aku bisa membiarkanmu pergi menemuinya, kata Jiang Chen. Tak perlu. Timing menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan pergi menemui Meng Nu. Itu berarti menghabisinya. Setelah kesedihan, dia tidak memiliki kemarahan, atau dengan kata lain, di depan kekuatan Jiang Chen, kemarahannya tidak dapat diungkapkan. Dia mengeluh tentang masalah Suan Ye, dan bahkan lebih membenci Gutian dan Meng Nu karena mengambil tindakan tanpa menunggu dia datang. Sekarang dia sendirian, tidak ada gunanya betapapun kuatnya dia. Ayolah, setidaknya kamu bisa memilih untuk mati dengan bermartabat. Gutian Du telah terbunuh, dan tidak masuk akal jika Taiming tetap hidup, meskipun dia bahkan tidak tahu nama pembuatnya. Ini adalah kesalahpahaman. Taiming berkata sambil tersenyum tidak ada gunanya menghabisiku. Aku berjanji tidak akan membalas dendam pada Apakah kamu tidak begitu mencintai Meng Nu? Ya, tapi kematian adalah kematian. Kamu sangat tidak berperasaan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, niat menghabisi muncul di matanya. Aku, aku mencintainya, aku tidak bisa bersedih sendirian, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Taiming segera mengubah kata-katanya. Kalau begitu aku tidak bisa menahanmu. Taiming, Taiming berpikir bahwa dia sedang mempermainkanku. Kematian Meng Nu menyebabkan pukulan besar baginya, dan dia diliputi amarah. Jika Jiang Chen tidak menghabisinya, dia akan memilih untuk menanggungnya dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, Jiang Chen bersikeras untuk mengambil tindakan, wajahnya menjadi ganas, dan cahaya tajam di matanya terungkap. Jari ilahi pemecah ilusi berada di ambang kehancuran. Bahkan jika ia tak terkalahkan, ia tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Berhenti. Namun saat ini, sosok muncul di antara Taiming dan Jiang Chen. Dilihat dari nafasnya, ini juga dewa. Terlebih lagi, dia adalah dewa yang jauh lebih kuat dari Taiming. Kakak, Suan Ye berteriak dengan penuh semangat. Suang Wang, Taiming memanggil namanya. Di mata Jiang Chen, ini adalah dewa dengan keagungan luar biasa dan penampilan sempurna. Baju besi hitam dan jubah hitam, keberanian luar biasa. Suan Wang, bantu aku. Teriak Taiming. Tidak ada yang tahu di mana Suan Wang berdiri. Dia memelototi kakaknya dengan ekspresi marah di wajahnya. Suan Ye mendekat dengan hati-hati seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Jelas tidak ada yang terjadi tanpamu. Mengapa kamu terlibat? Kata Suan Wang dengan marah. Saudaraku, dia menyelamatkanku. Kata Suan Ye. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanmu? Suan Wang berkata terus terang, tidak peduli apakah Jiang Chen ada atau tidak. Tapi dia menyelamatkan hidupku. Suan Ye tidak menerima kematian. Sebaliknya, dia melihat lebih jauh. Bahkan jika Jiang Chen mengambil tindakan terhadap Hong Yin Ling untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada saat itu. Mengetahui kebaikan saudaranya, Suan Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudaraku, saudaraku. Jiang Chen memandang saudara-saudaranya sambil berpikir. Yang Shen semuanya terlahir kembali dan merupakan individu yang terpisah. Sepasang saudara laki-laki, kemungkinan orang tuanya adalah sepasang dewa yang bahkan sulit bagi dewa yang saleh untuk melahirkan keturunan, tetapi Yang Shen melahirkan dua putra, dan Jiang Chen harus mengaguminya. Suan Ye datang untuk menimbulkan masalah, menyebabkanmu menghabisi Meng Nu dan Gu Tian. Suan Guang berbalik dan memandang Jiang Chen dengan merendahkan, saya ingin memberi mereka penjelasan, yaitu, mereka harus menghabisimu. Saudaraku, kata Suan Ye dengan cemas. Tapi kamu tidak berencana menghabisiku. Jiang Chen mendengar arti kata-katanya. Kamu juga tidak bisa menghabisinya. Suan Guang menunjuk ke arah Taiming di belakangnya, dan Taiming menghela nafas lega, terlepas dari apakah Jiang Chen menginginkannya atau tidak, dengan kata-kata ini, hidupnya terselamatkan. Bisa, Jiang Chen berkata anggap saja seperti berterima kasih kepada saudaramu atas bantuannya. Di samping itu, namun, Suan Guang tidak menyerah dan melanjutkan Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Ada apa, Jiang Chen ingin mendengarnya, ikuti aku ke area terlarang. Suan Guang berkata kami kekurangan tenaga kerja. Kita, ya, Suan Guang berkata klan Ibiahat akan menyerang, dan kami berencana untuk menghancurkan Yin Qi sepenuhnya. Dibandingkan dengan dewa yang lainnya, Suan Guang mengetahui situasi yang akan dia hadapi dengan lebih baik. Jiang Chen juga menyadari saat ini bahwa dia sebelumnya mengira Yang Shen adalah bunga di rumah kaca. Faktanya, Yang Shen yang dia temui masih dalam masa pertumbuhan. Fokus mereka masih pada perbaikan diri. Suan Guang dan lainnya adalah dewa yang yang mulai menghadapi krisis yang ada. Bisa, ini bukan permintaan yang berlebihan, jadi Jiang Chen tentu saja setuju. Terlebih lagi, dia juga ingin menyempurnakan lebih banyak Yin Qi. Om, Suan Guang memandang Yang Shen tidak jauh dari situ, mari kita semua bubar. Masalah ini sudah selesai. Suan Guang, Gumo dari alam dewa kuno merasa kasihan atas kematian Tuhannya, dan sedikit tidak mau melakukannya. Namun, mata Suan Guang menunjukkan ketidaksabaran. Iklan, Gumo dan Yang Shen lainnya pergi. Dengarkan baik-baik, masalah ini belum selesai. Dengan dukungan Suan Guang, Taiming memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kasar. Aku akan bersamamu kapan saja. Jiang Chen mencibir. Dalam sekejap mata, hanya Jiang Chen dan dua saudara laki-laki dari alam Suan Shen yang tersisa. Apakah kamu dari alam arktik? Suan Guang bertanya saat ini. Ya, bagaimana kabar dewa Be Suanyang? Suan Guang ragu-ragu sejenak dan bertanya. Yang Shen lainnya semuanya tidak terbiasa dengan nama Beik Suan, tetapi menilai dari nada suaranya, jelas bahwa dia sangat akrab dengan nama itu. Sekarang hanya apa yang kamu pikirkan, jadi aku membutuhkan lebih banyak Yin Qi untuk memulihkan dunia yang kecilnya. Sudah terlambat? Waktunya tidak cukup. Suan Guang berkata Anda masih harus berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Tentang dewa Suanyang Utara, Jiang Chen ingin tahu apa yang terjadi pada Beik Suan. Kamu masih tahu? Suan Guang sangat terkejut. Dia mengira Jiang Chen berasal dari alam arktik dan mengetahui banyak hal. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengetahuinya. Biarkan saja semuanya berlalu. Dia tidak menjelaskan kebingungannya dan tidak ingin membicarakannya lagi. Kamu, kembalilah padaku. Suan Guang ingin mengirim Suan Ye kembali ke alam Xiao yang terlebih dahulu. Suan Ye tidak keberatan. Dia takut dengan Hong Yin Ling. Roh Yin merah berlari keluar dari area terlarang. Gumam Suan Guang. Tidak lama kemudian, jalan menuju alam dewa Suan terbuka, dan Suan Ye melangkah ke dalamnya. Saudara Jiang Chen, ingatlah untuk datang dan bermain dengan saya ketika kamu keluar. Dia berteriak antusias sebelum menghilang. Sepertinya kedua orang itu sudah saling kenal sejak lama. Jiang Chen menjawab, untuk dapat mempertahankan kepolosan di dunia yang sen, hanya dunia Xiao Yang yang kuat yang dapat melakukannya. Jiang Chen menghela nafas. Ini bukan hal yang baik. Terlalu banyak perlindungan membuat Suan Ye bertindak gegabuh. Namun, kalau dilihat dari hasilnya, akan cukup bagus jika Jiang Chen ada di sisinya. Penghapusan energi Yin terakhir kali ini akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas dunia yang pada akhirnya. Bagaimanapun, alam yang adalah konsep dewa yang artinya, dunia Xiao Yang lahir dan menyatu dengan dunia pamungkas. Jiang Chen mendengar apa yang dia katakan dan tahu apa maksudnya. Jika kamu membawaku ke sana, semua yang aku lakukan akan bergantung padamu, kan? Jiang Chen berkata, saya tidak peduli dengan penghargaan ini, selama saya memiliki Yin Qi dan meningkatkan kekuatan saya sendiri. Sangat bagus. Suan Guang sangat puas dengan jawaban ini. Ayo pergi. Dia membawa Jiang Chen ke tempat lain di alam janji. Alam Dewa Meng, seluruh alam Xiao Yang sangat sunyi, dan tidak ada yang berani bersuara saat ini. Karena kini ibu dewi ibarat gunung berapi yang diambang letusan, dan tak seorang pun mau menjadi sasaran katarsis. Hong, Nona Meng, telah menderita kerugian yang begitu besar di tangan seekor semut. Jika kita tidak menghancurkannya sampai mati, bagaimana kita, alam Dewa Meng, bisa memiliki martabat? Kualifikasi apa yang harus kita perebutkan? Alam yang tertinggi. Saya ingin memasuki alam ketidakkekalan. Keputusan ibu dewi menyebabkan guncangan di dunia yang kecil, dan masing-masing dewa yang dengan cepat datang untuk menghentikannya. Ibu dewi, setelah bertahun-tahun menderita, alam janji tidak sanggup menghadapi kehadiran setingkat dewa ayah. Jika ini meruntuhkan alam janji dan Yin Qi bocor, itu akan menjadi bencana. Ibu dewi tidak menyetujui hal ini dan berkata ayah terlalu diremehkan. Alam janji tidak akan runtuh begitu saja. Tapi aku takut dengan reaksi berantai Yin Qi, dan semua dewa tingkat ayah akan memasuki alam Xiao Yang. Aku akan menghabisi semut itu dengan pukulan yang menggelegar. Tidak akan ada penundaan. Ibu dewi bertekad. Melihat bahwa mereka tidak dapat dibujuk, semua Yang Shen menjadi cemas. Untung saja ada kabar dari luar yang membuat ibu dewi mengurungkan niatnya. Jika kamu memasuki alam janji, aku akan menemanimu sampai akhir, bahkan jika kita mati bersama. Suara dewa Beixuan yang terdengar di alam dewa Meng. Dunia Xiao Yang sedang gempar. Saya belum pernah melihat kekuatan magis seperti itu sebelumnya. Meng Shen memiliki wajah muram dan matanya berkedip. Dia memahami situasi Beixuan. Dia tidak takut memakai sepatu saat berterbuka kaki, jadi kemungkinan besar dia akan benar-benar masuk. Karena Jiang Chen hampir menjadi harapan dunia arktik. Hanya karena aku tidak mau masuk bukan berarti aku tidak bisa menghabisinya. Meng Shen memikirkannya dan dengan cepat menemukan sebuah ide. Di alam janji, Suan Guang membawa Jiang Chen ke area terlarang. Di alam janji saat ini, masih ada tujuh wilayah terlarang. Energi Yin sekuat gunung dan lautan. Karena alam Yin akan segera bergerak, alam Xiao Yang harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan alam janji sepenuhnya dan mewujudkan alam yang tertinggi. Suang Wang, dari mana saja kamu? Di luar area terlarang, ada banyak dewa di sini. Tentu saja, hanya ada sekitar 10 orang di level Suang Wang. Namun, ada sekitar 50 dewa biasa. Ini hampir seluruh kekuatan yang dikumpulkan di alam Xiao Yang. Akan menarik jika seluruh pasukan dimusnahkan. Jiang Chen berpikir dalam hati. Ada sesuatu yang terjadi dengan saudaraku. Aku pergi untuk menyelesaikannya, dan kemudian aku bertemu dengan seorang penolong yang sangat baik. Setelah mendengarkan perkenalannya, mereka memandang Jiang Chen satu demi satu, ingin melihat apa yang baik tentang dia. Segera, banyak dewa yang mengerutkan kening karena mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Jiang Chen. Terutama ranahnya yang masih level kedua. Bukankah dia seorang dewa? Yang lebih penting adalah ini. Dia bisa menghabisi Hong Yin Ling sendirian. Suang Wang tidak terkejut hal ini akan terjadi, dan telah bersiap untuk itu. Satu kalimat cukup menggemparkan. Satu orang. Banyak dewa yang ragu, karena jika mereka menghadapi Roh Yin Merah, mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Saya tidak berpikir Suang Wang akan bertindak sembarangan saat ini. Selamat bergabung. Dewa yang kuat terbang, penuh aura. Dia memandang Jiang Chen dan bertanya, saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Anda berasal dari dunia Xiaoyang yang mana? Jiang Chen? Berasal dari alam arktik. Alam arktik. Kerutan di dahi Yu Yang Shen semakin dalam. Namun, dewa-dewa ini sudah tidak asing lagi di dunia arktik. Setiap alam Xiaoyang diberi nama sesuai dengan nama dewa bapak, dan kemudian ditambahkan kata dewa, seperti alam Tai Shen atau alam dewa kuno. Alam utara juga disebut alam dewa utara. Kata seorang dewa, Jiang Chen tidak mengetahui hal ini, karena Bei Suan tidak membicarakannya. Melihat ekspresi aneh para dewa ini, saya kira mereka tahu apa yang terjadi pada dewa Suan yang utara. Dia tidak memilih untuk bertanya saat ini karena dia menghormati Bei Suan. Sepertinya dunia arktik tidak mau binasa dan ingin berjuang di saat-saat terakhir. Yang Shen yang hadir tidak terkejut sama sekali ketika mendengar siapa pembicaranya. Di, jangan membicarakan masa lalu, kata Suan Guang. Huff, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang masa lalu. Dewa bernama Diyi tidak menganggapnya serius dan bahkan tidak memandang Jiang Chen. Diyi berasal dari alam dewa kaisar. Bertahun-tahun yang lalu, persaingan di antara alam Xiao Yang sangat ketat. Semua orang ingin menjadi pemimpin alam Xiao Yang dan memimpin Yang Shen lagi. Pada saat itu, dewa Bapak Bei Suan dan dewa Bapak Di Hao memiliki prestise tertinggi, dan persaingan di alam Xiao Yang antara kedua pihak adalah yang paling ketat. Banyak kerabat dan teman di sekitar Diyi meninggal di tangan Yang Shen di alam dewa utara. Iklan, di saat-saat terakhir, alam dewa kaisar pada awalnya tidak akan mampu menahan serangan sengit Beishan. Tanpa diduga, di saat-saat terakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alam dewa kaisar mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan sepenuhnya mengalahkan alam dewa utara. Hal ini menyebabkan kegemparan pada saat itu, dan setiap dewa yang tidak tahu apa yang terjadi. Sampai hari ini, hal itu masih menjadi misteri. Ketika Diyi mendengar bahwa Jiang Chen mewakili alam arktik, dia memikirkan pembunuhan di masa lalu. Tapi seperti yang dia katakan, dia belum akan mengambil tindakan terhadap Jiang Chen. Kalau begitu, mari kita mulai. Dewa dengan aura kuat itu berasal dari alam dewa barat, dan namanya adalah Si Yuan. Dialah pemimpin aksi ini, bukan karena kuatnya dia, tapi karena alam dewa barat selalu menjaga netralitas, jadi dialah yang paling cocok. Setelah tim Sang Shen naik, kapal perang melaju menuju area terlarang. Jiang Chen khawatir seluruh tim akan musnah, dan orang-orang ini secara alami memikirkannya, sehingga mereka tidak akan terburu-buru ke area terlarang. Sebaliknya, mengandalkan kapal perang yang tidak bisa dihancurkan seperti memecahkan kebekuan dan menghilangkan yinki. Roh yin di daerah terlarang sangat banyak, dan segala jenis roh yin dapat dilihat di mana-mana. Begitu kapal perang masuk, mereka tidak menyerang secara gila-gilaan, melainkan menghindarinya secepat mungkin. Dewa-dewa lain tidak terkejut dengan hal ini dan jelas sudah terbiasa. Jiang Chen juga dengan cepat menemukan bahwa peringatan material kapal perang itu persis sama dengan yang ada di Montenegro, yang memiliki energi yang murni. Hal ini membuat kapal perang di dunia tanpa batas ini seperti matahari yang cerah, dan roh yin tentunya tidak dapat menghindarinya. Mari kita mulai dari sini. Setelah menempuh jarak tertentu, kapal perang itu perlahan berhenti. Jika ada yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka bisa mundur ke kapal perang. Setelah mengatakan ini, para dewa meninggalkan kapal perang sesuai dengan barisan mereka sendiri. Jiang Chen bukan satu-satunya yang dibawa oleh Xuan Guang saat ini, dia melihat ada dua wanita dan seorang pria juga mengikutinya. Xuan Guang berkata kamu sangat baik, saya harap kamu benar-benar baik. Satu-satunya laki-laki yang dingin dan kejam, jika Anda menyaret kami ke bawah, jangan harap saya membantu. Hal yang sama berlaku untukmu. Mendengar perkataannya, pria itu terkejut, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apa, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jiang Chen berkata dengan serius. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata, saya harap kamu memiliki temperamen yang kuat. Saat ini, seseorang berada satu kilometer jauhnya dari kapal perang. Pengaruh kapal perang hampir tidak ada. Melihatnya, Rohyin yang padat membuat kulit kepala orang mati rasa. Jiang Chen cukup terbiasa dengan hal ini, dan tidak akan takut jika jumlahnya berlipat ganda. Ini mirip dengan bentuk kehidupan kacau yang pernah saya temui sebelumnya. Melihat Rohyin dengan warna berbeda, Jiang Chen berpikir dalam hati. Di sebelah mereka, Suan Guang dan tiga dewa lainnya mengambil tindakan, menunjukkan kekuatan magis yang luar biasa kuat untuk melenyapkan Rohyin di area yang luas. 12 pedang. Jiang Chen tidak melewatkan kesempatan bagus tersebut dan langsung menggunakan gaya pedangnya yang terkuat. Sejauh ini, saya belum pernah menggunakan pedang 12 lebih dari 10 kali. Meskipun kekuatannya luar biasa setiap saat, masih banyak aspek yang dapat ditingkatkan. Misalnya, jika gerakan pedang terbentuk lebih cepat, jari ilahi pemecah hayalan timing mungkin tidak dapat menghentikan gerakan pedang tersebut. Om, di sana, Tuhan, yang memperhatikan pergerakan pedang 12, melihat ke samping. Dengan pedang ditebas, langit dan bumi dipenuhi dengan pedang, dan energi pedang di seluruh langit menjadi pusaran air. Rohyin dalam jangkauan ini terbasmi tanpa ketegangan. Dengan satu pedang, sebagian besar rohyin dibersihkan. Haha, apakah kamu menahan diri karena tidak yakin? Dewa yang baru saja memperingatkan Jiang Chen mencibir. Dia mengira Jiang Chen terprovokasi olehnya dan dengan sengaja menggunakan pedang terkuatnya. Jangan lelah untuk sementara waktu, pikirnya dalam hati. Pedang 12 Tanpa diduga, saat dewa memikirkan hal ini, Jiang Chen menggunakan gerakan pedang yang sama lagi. Dengan kekuatan pedang yang sama dan kekuatan penghancur yang sama, sejumlah besar rohyin tersapu. Di bawah tatapan kaget dari dewa tertinggi, Jiang Chen menghunus pedangnya lagi. Ini sebenarnya kekuatan magis yang bisa digunakan terus-menerus. Pada saat ini, dewa sepertinya memahami apa yang dikatakan Suan Guang. Dewa yang ini memang sangat kuat. Meskipun dia bukan dewa, dengan kekuatan magis ini, tidak heran dia bisa menghabisi rohyin merah. Ini sangat bagus. Dua dewa perempuan lainnya juga mulai memperhatikan Jiang Chen. Pada awalnya, ekspresi mereka acuh tak acuh, dan tidak ada seorang pun kecuali Suan Guang yang memperhatikan mereka. Berbicara tentang Suan Guang, dia tidak menggunakan kekuatan magis untuk menyebabkan kerusakan skala besar, melainkan dia masuk ke area terlarang sendirian untuk memburu rohyin yang kuat dan menakutkan itu. Ya Tuhan, buka enam lubang. Jiang Chen juga melihat kekuatan Suan Guang. Kalau dipikir-pikir, para dewa ayah itu seharusnya sudah tercerahkan sepenuhnya. Hal ini membuat Jiang Chen yang baru saja membuka lubang keduanya memikirkan cara membukanya secepat mungkin. Jadi, detik berikutnya, dia juga mengikuti teladan Sui Guang dan masuk jauh ke dalam area terlarang. Apa yang dia lakukan? Tiga dewa lainnya ketakutan. Karena adanya kapal perang, bagian belakang mereka aman, sehingga mereka bisa mengambil tindakan di area terlarang. Tetapi jika Anda terlalu jauh, kapal perang tersebut tidak akan berguna dan Anda akan diserang dari kedua sisi dan dikelilingi oleh roh jahat. Selain itu, semakin jauh ke dalam, semakin kuat pula semangat yin di dalamnya. Bukan berarti tidak ada keberadaan di atas rohyin merah, sebaliknya ada banyak. Suan Jun, apakah kamu ingin membawanya kembali? Seorang dewa perempuan bertanya, biarkan dia sendiri. Meskipun dewa tertinggi bernama Suan Jun terkejut bahwa Jiang Chen dapat terus menggunakan 12 pendekar pedang, dia tidak tahan dengan perilakunya dan bahkan tidak menyapa. Jiang Chen segera berhenti, karena ada rohyin di depan dan di belakangnya, dan jika dia terus maju, dia tidak akan bisa kembali. Dia tidak terus menggunakan pedang 12, tetapi terus menghunus pedang untuk menyapu rohyin. Setiap rohyin dihilangkan dan diubah menjadi energi yin yang tidak disadari. Setelah tingkat tertentu, energi itu dimurnikan olehnya. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk memberantasnya. Satu jam kemudian, Jiang Chen mengerti mengapa Xiaoyang Rilem tidak takut seluruh pasukan dewa dimusnahkan. Pasalnya, kawasan terlarang tidak seseram yang dibayangkannya. Lusinan dewa yang kuat, ditambah sebuah kapal perang, pada akhirnya, area terlarang keempat dibasmi tanpa satu pun dewa yang jatuh. Saat area terlarang runtuh, yinqi yang tak ada habisnya tersebar. Dewa tidak terkejut dengan hal ini, dan dia tidak melewatkan kesempatan ini untuk memurnikan yinqi. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Chen. Yinqi hanya dapat dimurnikan dan tidak dapat diserap. Jika tidak, menggunakan sumber tak terbatas akan jauh lebih efisien. Dia berpikir dalam hati, idenya dengan cepat mendatangkan inspirasi. Dia tidak harus menyerapnya, tapi dia bisa menggunakan misteri sumber tak terbatas untuk memurnikan yinqi. Jadi, dia mulai mencoba, dan energi yin yang tersebar segera berkumpul di tangannya, seolah-olah ada lubang hitam di telapak tangannya. Para dewa lainnya terkejut. Energi yin berbeda dengan energi lain dan tidak dapat diserap. Perilaku seperti Jiang Chen sangat berbahaya. Begitu energi yin masuk ke dalam tubuh, akibatnya akan menjadi bencana. Namun, hasil yang diharapkan tidak terjadi. Jiang Chen tidak diserang oleh yinqi dan mendapatkan banyak yinqi dengan lancar. Hal ini pun menarik banyak perhatian. Ketika semua dewa kembali ke kapal perang, Jiang Chen menemukan bahwa dia dikepung. Jiang Chen, bagaimana kamu melakukannya tadi? Apakah kamu tidak takut menyedot energi yin ke dalam tubuhmu? Iklan, si Yuan dengan ragu-ragu berkata, tidak mungkin, dunia arktik sangat membutuhkan yinqi saat ini dan harus mengambil risiko. Jika Anda ingin tahu, saya tidak keberatan memberitahu Anda, kata Jiang Chen dengan murah hati. Sepertinya dia akan memberitahu mucaranya ketika ditanya. Namun, para dewa memikirkan kengerian yinqi dan menyerah. Mereka tidak perlu mengambil risiko seperti Jiang Chen. Ayo pergi ke area terlarang ke-6. USH memimpin tim ke area penalti berikutnya. Area terlarang tidak terlalu menakutkan. Mengapa belum pernah diberantas sebelumnya? Jiang Chen bertanya dengan bingung. Kapal perang ini, yang disebut Shen Yang, ditinggalkan oleh Bapak Agung. Kapal itu tidak dapat dimiliki oleh alam Xiaoyang manapun. Kapal itu hanya dapat dikirim dengan persetujuan lebih dari separuh alam Xiaoyang. Selain itu, di masa lalu, berbagai wilayah Xiaoyang bersaing satu sama lain dan menolak untuk bergabung. Area terlarang tidak ada di sana sejak awal, tetapi disatukan setelah yinqi dari alam janji dimurnikan. Dua dewa wanita yang mengikuti Suan Guang menjelaskan dengan sangat serius. Ketika mereka melihat Jiang Chen kembali dari area terlarang tanpa insiden, mereka semua terkejut dan penasaran dengannya. Hal ini membuat dewa bernama Suan Jun semakin tidak puas. Begitu, terima kasih kepada dua saudara perempuan karena telah memperjelas keraguanku. Aku masih tidak tahu harus memanggil mereka apa. Namaku Ziyan, dan ini Zilan. Nama kedua dewi itu terdengar seperti saudara perempuan, namun penampilan mereka tidak mirip. Ziyan memiliki wajah oval yang halus, mulia dan anggun, serta mata besar dan cerah. Dia memiliki wajah dengan biji anggrek ungu, ciri wajah halus, alis tipis dan mata berbentuk almon, sangat cantik. Seperti Jiang Chen, mereka dipanggil untuk membantu oleh Suan Guang. Selama percakapan, tim sampai di pintu masuk ke enam. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa area terlarang ke enam telah hilang. Sepuluh kawasan terlarang teratas, yaitu kawasan terlarang pertama, kedua, dan keempat telah diberantas. Kapan kawasan terlarang ke enam menghilang? Para dewa tidak bisa mengerti. Area terlarang mungkin akan bergabung. Jiang Chen tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik serangkaian tatapan terkejut darinya. Mengapa kamu mengatakan itu? Si Yuan berkata dengan bingung. Saya telah menemui banyak situasi serupa. Pada dasarnya, ini adalah rutinitas dan jarang terjadi kesalahan. Penjelasan Jiang Chen jelas tidak meyakinkan semua orang. Karena pengalamannya belum dihargai. Pergi ke area terlarang ketiga. Kali ini, tim berakselerasi dan mencapai area penalti ketiga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemilihan rute mereka didasarkan pada prinsip kedekatan. Area penalti ketiga paling dekat dengan area penalti ke enam. Jika seperti yang dikatakan Jiang Chen, area terlarang ke enam juga akan ada di sini. Apa? Setelah sampai di tempat tujuan, setiap dewa dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Jiang Chen benar, dua area terlarang digabungkan. Namun, lebih dari itu, tidak hanya dua kawasan terlarang tersebut, kawasan terlarang yang tersisa juga mengembun menjadi lautan tak berujung. Rohyin dengan warna berbeda terbang di dalam, penuh warna dan luar biasa megah. Mengapa ini terjadi? Seorang dewa bertanya. Orang-orang secara tidak sadar memandang Jiang Chen. Dia hanya menebak kemungkinan ini dan harus mempunyai pendapatnya sendiri. Rohyin berasal dari 66 dewa yin. Bapak Agung membubarkan mereka, membuat energi yin tampak seperti gurun. Namun, rohyin yang terbentuk dari pengumpulan energi yin masih merupakan gambaran dewa yin. Semakin kuat semangat yin, semakin kuat semangat yin, semakin realistis tampilannya. Saya kira dewa yin telah lahir. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen tidak bersikap khawatir. Setelah begitu banyak pengalaman, intuisinya masih sangat akurat. Itu tidak berlebihan. Tahukah kamu betapa menakutkannya dewa yin? Sayangnya, tidak semua orang mempercayainya, kata diyi dengan marah. Para dewa lainnya mengangguk tanpa sadar. Jiang Chen mengangkat bahu, tidak peduli apakah itu manusia atau dewa. Dia percaya pada apa yang ingin dia percayai. Area terlarang hanyalah area yang lebih terlarang ketika mereka berkumpul. Paling-paling, rohyin lebih merepotkan. Mari kita bekerja selangkah demi selangkah. Bukankah kita melihatnya ketika mereka tersebar. Seorang dewa menyarankan. Saya pikir itu akan berhasil. Dewa tidak bermaksud untuk berhenti bertindak karena perkataan Jiang Chen. Sejak saat itu, si Yuan sekali lagi memanggil kapal perang Shenyang. Kapal perang perlahan-lahan berlayar ke area terlarang, dan yinqi yang sedingin es diwapkan oleh kapal perang tersebut. Kekuatan pencegah Shenyang masih ada. Hal ini membuat para dewa rileks. Dalam hal ini, mereka hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu berurusan dengan rohyin. Mereka mungkin menghadapi situasi yang tidak terduga, namun mereka yakin bahwa mereka dapat mengatasinya, karena mereka memiliki maha dewa tertinggi bapak yang berdiri di belakang mereka. Ini lebih dingin dari area terlarang sebelumnya. Jiang Chen sangat menyadari hal ini. Pada saat ini, kapal perang berhenti, membentuk area aman, dan para dewa sekali lagi menyerang dalam formasi berbentuk kipas. Kali ini, semua orang menjadi berhati-hati, suan guang tidak masuk terlalu dalam, dan waspada terhadap keberadaan menakutkan di area terlarang. Namun yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa krisis telah datang dari belakang. Semua dewa memunggungi Shenyang, memastikan tidak ada roh jahat di belakang mereka. Faktanya, memang benar rohyin tidak menyerang mereka dari belakang. Namun, target yinling ternyata adalah Shenyang. Ledakan, ada suara yang mengerikan di telinga semua dewa. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa sebuah lubang telah dibuat di Shenyang, kulit terluarnya terkoyak, dan kerusakannya semakin parah. Semua dewa bergegas kembali secepat mungkin dan menemukan bahwa hanya ada satu rohyin yang menyerang Shenyang. Anehnya, para dewa tidak dapat melihat kekuatan rohyin ini karena dia memiliki tubuh fisik. Jika yinqi yang dilepaskannya tidak terlalu menakutkan, kita bahkan tidak akan menganggapnya sebagai rohyin. Yin Shen, para dewa memikirkan apa yang dikatakan Jiang Chen. Hentikan dia dengan cepat. Saat berikutnya, semua dewa bergegas maju. Tanpa diduga, dewa yin ini tidak berniat mengambil tindakan dan menghilang ke dalam yinqi. Keluar dulu lalu bicara, si Yuan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan perintah. Namun inti Shen yang rusak dan tidak bisa bergerak, dan area yang terbentuk juga menyusut. Kami tidak masuk terlalu jauh, kami hanya terbang keluar. Setelah diyi selesai berbicara, dia mengambil keputusan cepat dan terbang keluar dari area terlarang. Dewa-dewa lainnya ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikuti. Jiang Chen merasa sedikit aneh di hatinya, tetapi dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Ada yang salah. Tiba-tiba, diyi yang berada di depan berteriak kami tidak masuk terlalu jauh, dan tidak butuh beberapa detik untuk keluar, tapi sekarang satu menit telah berlalu dan kami belum keluar. Kata-kata ini mengingatkan dewa-dewa lain. Dengan kecepatan mereka, satu menit sudah cukup untuk melintasi satu dunia. Area terlarang sedang bergerak. Jika kita bergerak, kita akan bergerak saat kita masuk. Jiang Chen memutar matanya dan segera memikirkan ini kita akan membicarakannya setelah kita kembali ke Shenyang. Adapun mengapa dia harus mundur, alasannya sederhana. Rohyin yang tak ada habisnya bergegas mendekat. Para dewa kembali dengan cara yang sama ketika mereka datang. Kabar baiknya adalah Shenyang tidak tergerak. Iklan, meskipun wilayah kekuasaan Shenyang telah melemah, namun tetap menghalangi masuknya Rohyin. Bagaimana Yin Shen melewati kita dan menyerang Shenyang? Shenyang tidak bisa dihancurkan, bagaimana bisa dihancurkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh pasukan tidak akan musnah, kan? Para dewa mulai mendapat masalah. Diam. Jiang Chen dengan marah memarahi, terima kasih, kamu juga telah berkultivasi ke tingkat Yang Shen. Bagaimana pemandangan sekecil itu bisa membuatmu takut? Banyak dewa yang marah pada awalnya, tetapi memikirkan dua kata kunci Jiang Chen, mereka tidak punya pilihan selain menahan diri. Beberapa dewa bahkan terkejut, mengira ini hanyalah pemandangan kecil. Ini adalah keberadaan paling menakutkan di alam Yang dan ancaman terbesar. Dewa Yin hanya menghancurkan Shenyang dan tidak menyerang kita, juga tidak menghancurkan Shenyang sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa benda ini mungkin telah menjadi dewa Yin, tetapi kekuatannya belum menyusul. Jika Anda ingin menghadapi kami melalui roh jahat yang masuk, kecil kemungkinan Anda akan menghabisi kami semua, tetapi Anda masih bisa menggigit sepotong daging. Tujuan terpentingnya adalah untuk mencegah hilangnya Yin Qi di alam janji. Kata Jiang Chen. Mendengar kata-kata ini, para dewa yang mulai banyak bicara. Apa gunanya membicarakan hal ini? Itu semua hanya spekulasi. Di mana solusinya? Kata di Yi tidak puas. Diam. Orang yang memarahinya bukanlah Jiang Chen, tapi Suan Guang. Saat di Yi hendak marah, dia menemukan bahwa dewa-dewa lain juga seperti ini dan tidak puas dengan kebalikannya. Kau menaruh harapanmu pada pria yang lemah. Katanya dengan marah. Setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan. Satu kalimat membuat di Yi terdiam. Area penalti bersifat mobile dan akan mengikuti kita ke satu arah. Jika kita membaginya menjadi empat arah, maka area penalti akan saling tarik-menarik dan terbagi menjadi empat bagian. Setelah dibagi menjadi empat bagian, orang-orang di setiap area terlarang kembali dibagi menjadi empat arah, sehingga merobek area terlarang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen menceritakan rencananya. Setelah mendengar ini, para dewa terdiam. Rencananya tidak sulit untuk dipahami, tapi masalahnya akan menghabisi orang. Itu tergantung pada siapa yang kurang beruntung untuk menjadi sasaran roh yin yang kuat. Tidak bijaksana membubarkan kekuatan tempur seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk memperbaiki Shenyang dan meminta dewa Bapak untuk datang. Tidak masalah bagi dewa Bapak untuk datang, tapi begitu pertempuran sengit terjadi, alam janji akan runtuh, menyebabkan gangguan ke setiap alam yang kecil, sehingga menunda rencana dunia pamungkas. Tidak ada solusi ketika dewa Bapak datang sendiri. Hal ini setara dengan hukuman yang diakibatkan oleh kegagalan misi ilahi ini. Dewa mungkin sedikit lebih ceroboh, tapi dia tidak serakah terhadap hidup dan takut mati. Seberapa yakin kamu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Si Yuan bertanya lagi pada Jiang Chen. Seperti biasa, Jiang Chen sangat yakin karena dia telah melihatnya dengan mata dewa. Jika itu semua hanya sekedar pembicaraan, dia akan terlalu bertanggung jawab. Sebelum itu, Anda dapat memilih beberapa orang untuk berada di Shenyang. Tepat sebelum dia mulai mengambil tindakan, kata Jiang Chen. Dewa-dewa lain berpikir sejenak dan mengerti maksudnya. Area terlarang akan bergerak seiring mereka bergerak, dan ketika mereka merobek area terlarang tersebut, Shenyang akan meninggalkan area terlarang tersebut. Mereka yang tetap tinggal mungkin yang paling aman, atau mungkin yang paling berbahaya. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk tinggal atau keluar? Di Yi mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen lagi. Untuk menenangkan pikiranmu, aku mendengarkanmu. Pergilah bersama Di Yi dan Suan Guang. Wes Rim membuat pengaturan yang paling tepat. Kaisar menunjukkan rasa jijik, tetapi mengetahui bahwa dia diminta untuk mengawasi Jiang Chen, dia tidak menolak. Pada akhirnya, dua dewa dengan lebih dari lima lubang tetap berada di kapal Shenyang. Kecepatannya harus cepat, karena jika kita melakukan ini, mau tidak mau kita akan dikalahkan satu per satu. Jiang Chen memberi tahu semua orang. Dengan kecepatan dewa di atas, dibutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk menyelesaikan pengaturannya. Pada saat ini, siapapun yang menjadi sasaran roh jahat akan kurang beruntung. Tahu, para dewa sangat tegas, dan mereka cukup berani untuk menjadi dewa yang, dan mereka tidak takut hidup dan mati. Awal, dengan perintah, tim Shang Shen berpencar menjadi empat arah dan berlari dengan liar. Atasan Shenyang segera menemukan bahwa area terlarang memang sedang terbelah, dan Yin Qi bergulir dengan keras. Dia benar, dewa berpikir, Beberapa detik kemudian, area terlarang terpisah darinya, dan Shenyang adalah orang pertama yang meninggalkan area terlarang dengan cara khusus ini. Mereka segera memberitahukan kepada dewa bapak masing-masing dan meminta bantuan. Di sisi lain, para dewa yang berlari liar di area penalti dikejar dan dikalahkan oleh Yin Ling, dan masing-masing hanya bisa melakukan yang terbaik. Untungnya, seiring kecepatan yang semakin cepat, area penalti semakin melebar. Ketika Shang Shen berpisah untuk kedua kalinya, area terlarang berubah dari empat menjadi delapan, dan area tersebut berkurang drastis. Saat ini, area terlarang tidak lagi mengikuti Shang Shen, tetapi mulai menyusut. Tidak bagus, Si Yuan masih bersuka cita, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Kawasan terlarang harus merupakan kawasan terlarang lengkap dengan kawasan terlarang kecil tertentu sebagai intinya. Saat itu, dewa yang terperangkap di area terlarang kecil pasti akan mati. Membantu, Si Yuan buru-buru memimpin para dewa lainnya dan bergegas kembali lebih cepat daripada yang bisa dia hindari. Namun, tanpa Shen Yang, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Seperti yang dipikirkan Si Yuan, hal-hal yang terpecah masuk dan bersatu kembali. Arah itu adalah Jiang Chen dan yang lainnya. Si Yuan tampak kaget saat melihat siapa dewa yang paling sial. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah dewa Yin tahu bahwa semua ini diatur oleh Jiang Chen dan melakukannya dengan sengaja. Di dalam area terlarang, pisahkan, Di Yi hendak berpisah lagi dan menarik area terlarang. Namun, Jiang Chen, yang membuka mata ketiganya, tersenyum masam, menunjukkan bahwa dia tidak perlu menyianyikan usahanya. Apa maksudmu? Di Yi berkata dengan dingin. Area terlarang telah ditutup kembali dan berpusat pada kami, jadi kami sekarang berada di tengah-tengah area terlarang sepenuhnya, kata Jiang Chen. Begitu kata-kata ini keluar, Suan Guang berubah warna, apalagi Di Yi. Aku di sini untukmu, kata Di Yi dengan penuh semangat. Saya tidak meminta Anda untuk berakting dengan saya. Jiang Chen berkata dengan geli. Di Yi terdiam. Apakah ada cara? Suan Guang bertanya. Saya pikir area terlarang akan sangat kuat, tapi melihatnya sekarang, itu tidak bisa menyelesaikan semua dewa dan ingin menyeret kita ke bawah. Kata Jiang Chen, Coba pikirkan, jika alam janji masih mengancam akan menghabisi semua dewa, dewa bapak tidak akan membiarkan mereka masuk. Apa gunanya mengatakan semua ini? Di Yi bertanya dengan tidak puas. Area terlarang akan berpindah. Jika kita dipisahkan lagi, kita tidak akan bisa melawan Roh Yin. Huh, itu untukmu. Di Yi berkata Suang Wang, ayo cepat keluar dan biarkan mereka pergi ke satu arah. Ini, Suan Jun dan para dewa yang mengikuti Di Yi terkejut. Bukankah normal melindungi kita yang lebih kuat? Di Yi tidak setuju. Suan Guang tidak mengungkapkan posisinya, masih ragu-ragu. Area terlarang tidak bisa menangani sekelompok dewa, tapi jika ada dua atau tiga, tidak ada jaminan. Jiang Chen berkata, mari kita tunggu, orang-orang di luar akan menemukan jalan. Om, Suan Guang setuju dengan ini dan berkata Di Yi, kami membentuk sebuah wilayah. Mereka tidak bisa bertahan. Di Yi tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Iklan, tidak akan lama, orang-orang di luar akan menemukan jalan. Sepuluh menit, jika tidak ada gerakan selama sepuluh menit, aku akan keluar sendiri. Di Yi setuju dan bergabung dengan Suan Guang. Kedua dewa itu mengandalkan kekuatan suci mereka sendiri untuk mencapai area seperti Shen Yang, tetapi jaraknya hanya beberapa puluh meter. Jiang Chen dan dewa lainnya masih perlu menahan Roh Yin agar tidak menyerang mereka. Dua belas pedang, situasinya mendesak, Jiang Chen sekali lagi menggunakan trik khususnya untuk membersihkan Roh Yin. Dewa-dewa lain juga menunjukkan kekuatan khusus mereka. Setelah satu atau dua menit, tekanan meningkat, dan ketika Jiang Chen melangkah maju, Lautan Merah muncul, yang merupakan penampakan ratusan atau ribuan Roh Yin Merah. Dia menggunakan pedang dua belas lagi, tapi dia gagal menghabisi semua Roh Yin Merah. Sebaliknya, dia dibasmi oleh Roh Yin Merah di area terlarang. Untungnya, Di Yi dan Suan Guang tidak takut pada Roh Yin Merah dan berhasil menyingkirkan Roh Yin Merah ini sambil mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Namun, Roh Yin Merah bukanlah yang terkuat. Roh Yin terbagi menjadi abu-abu, putih, merah, hitam, dan ungu. Roh Yin hitam kemudian muncul, seperti seorang prajurit Yin. Ketika dia mendekat, Jiang Chen merasakan rasa dingin yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Secara kasar, ada lebih dari sepuluh Roh Yin Hitam. Yang lebih menakutkan lagi adalah Jiang Chen samar-samar melihat sedikit warna ungu berkeliaran di area terlarang. Dewa Tuhan, tiba-tiba, Ziyan menjerit menyedihkan. Ternyata setelah dia melawan Roh Yin Merah, Roh Yin Hitam segera datang untuk menghabisinya. Melihat dia akan binasa, Di Yi dan Suan Guang saling memandang dan melambaikan tangan mereka ke arah itu. Kekuatan domain terkondensasi menjadi seberkas cahaya, langsung menghancurkan Roh Yin Hitam. Kembali, teriak Suan Guang, termasuk Jiang Chen, semua dewa hampir saling membelakangi. Apa yang dilakukan orang-orang di luar? Keluh di Yi. Jiang Chen dapat melihat bahwa Roh Yin Hitam sudah cukup untuk membuat Di Yi dan Suan Guang panik. Ditambah dengan Roh Yin Ungu, situasinya sangat berbahaya. Kecuali seseorang dari luar datang untuk menyelamatkan. Namun, para dewa di luar berhasil melarikan diri dengan mudah, jadi bagaimana mereka bisa masuk dengan mudah? Melarikan diri secara terpisah, Suan Guang, Ayo bergabung dan kita bisa bertahan hidup apapun yang terjadi. Tatapan Suan Guang menyapu saudara perempuan Suan Jun dan Xi Yan satu persatu. Akhirnya, Jiang Chen jatuh ke tangan, bagaimana menurut Anda? Salahkan aku karena tidak beruntung. Jiang Chen tidak bisa memikirkan cara yang baik. Jika Anda berlari bersama, area terlarang akan berpindah dan Anda tidak akan pernah bisa keluar. Ia hanya dapat dipisahkan, melibatkan daerah terlarang, sehingga terkoyak-koyak. Dengan dibukanya area terlarang, orang-orang di luar bisa melakukan penyelamatan dengan lebih baik, ujarnya. Baiklah, Di Yi, kamu dan aku akan membawa yang lain dan melarikan diri. Suan Guang membuat keputusan, tapi itu bukanlah keputusan yang paling bermanfaat baginya. Di Yi jelas tidak mau. Dia sama sekali tidak menghargai nyawa dewa seperti Jiang Chen. Pada saat ini, Yin Qi di area terlarang berguling dengan keras. Dua bayangan besar mendekat dari luar. Kemunculan bayangan tersebut membuat roh Yin menghindarinya, yang membuat mata Kaisar berbinar. Itu jembatan Seng Suan. Setelah bayangan itu semakin dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah dua jembatan lengkung, terbentang di depan mereka untuk mengeluarkannya. Dewa Bapalah yang mengambil tindakan, Kaisar dah sangat gembira dan membawa rakyatnya ke jembatan, berhasil melewati area terlarang dan keluar. Suan Guang juga naik ke jembatan Suan, dewa ayahnya. Namun, kecuali Suan Jun, Jiang Chen, Xi Yan, dan Xi Lan tidak dapat mencapai jembatan. Kamu hanya bisa naik ke jembatan Seng Suan jika kamu adalah ayah dewa dari alam Xiao Yangmu sendiri. Ekspresi Suan Guang berubah dan matanya berubah tajam. Sebelum dia bisa memikirkan cara, Seng Suan Xiao menyimpannya dan membawanya keluar. Di area terlarang, Jiang Chen, Xi Yan dan Xi Lan saling menatap dengan mata besar. Kerumput Setelah beberapa saat, Jiang Chen mengutuk. 3.210 Pukul Pukul